Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas terkait Advanced Fight Fighting dan langsung saja kita masuk ke pembahasan acuan dasar penyelenggaran di klat ini adalah revisi STCW Section A 6 plus 3 AIMO Model Course 2.03 dan termasuk pelatihan yang dianjurkan di dalam Annex 2 AIMO Assembly Resolusi A 437 Part 9 Training of Crew in Fire Fighting Untuk kurikulum disini terdapat 12 poin mulai dari Instructure Safety dan Prinsip sampai dengan poin ke-12 yaitu Review dan Final Assessmentnya terdiri total ada 42 jam terbagi atas pembelajaran teori sebanyak 28,5 jam dan untuk simulasi untuk prakteknya ada 13,5 jam Untuk pendahuluan semua negara anggota AIMO harus melaksanakan training bagi semua pelaut dalam hal pencegahan kebakaran dan penanggulangannya negara-negara AIMO harus melaksanakan fungsi-fungsi di atas kapal yang pertama pelaut harus memahami bahaya kebakaran dan mengetahui apa penyebabnya yang kedua dilakukan sebelum mereka menjadi pelaut yang ketiga para kru harus memahami teknik, taktik, dan komando pemadaman untuk dasar aturan diatur dalam STCW 78 amandemen 95 aturan 6-3 STCW Code E aturan 6-3 poin 1-4 ada pun tujuan training Advanced Firefighting ini yang pertama memahami pengetahuan tentang pencegahan kebakaran yang kedua mampu memerintahkan mengorganisir dan mengendalikan operasional pemadaman bila terjadi kebakaran yang ketiga mampu melaksanakan pemeriksaan dan merawat peralatan pemadam kebakaran yang ada di atas kapal beberapa hal yang perlu diperhatikan bila terjadi kebakaran dan perlu diingat yang pertama menyelamatkan diri dengan cara berjalan merangkak sedekat mungkin dengan lantai yang kedua bernafas dengan hidung sedapat mungkin mengurangi jumlah udara yang terhirup masuk ke dalam paru-paru terus berikutnya menuruni tangga usahakan dengan membelakangi atau melindungi muka dari panas yang terakhir menutup hidung dan muka dengan menggunakan kain pelaksanaan latihan kebakaran secara teratur sesuai dengan ketentuan solat 1974 untuk kapal penumpang minimal seminggu sekali untuk kapal barang minimal sekali sebulan atau sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan sifat bahan yang mudah menyala dan istilah titik nyala adalah suhu terendah dari suatu bahan bakar untuk dapat berubah bentuk menjadi uap dan akan menyala apabila tersentuh api makin rendah titik nyala api bahan semakin mudah terbakar contoh bensin dengan suhu 43 derajat celcius kerosin dan farafin dengan suhu 38 derajat celcius butan 60 derajat celcius dan propanas 104 derajat celcius lanjut ke teori kebakaran kimia api adalah suatu proses reaksi kimia antara bahan bakar oksigen dan sumber panas yang diikuti pengeluaran cahaya dan asap serta terjadinya secara cepat dan seimbang untuk mencegah terjadinya kebakaran maka salah satu unsur harus ditiadakan ada dua cara menghentikan pembakaran yang pertama turunkan temperatur hingga di bawah titik nyala yang kedua isolasi oksigen dari produk yang terbakar atau turunkan oksigen di bawah 12% prinsip-prinsip pemadaman yang pertama pendinginan atau cooling mengurangi panas bahan bakar mencapai suhu di titik nyala atau mendinginkan yang kedua penyelimutan atau smootering menyelimuti atau menghilangkan atau memisahkan udara dengan bahan bakar yang ketiga pemutusan satu atau aliran bahan bakar atau disebut dengan starvation adalah menghilangkan atau mengurangi bahan bakar di bawah batas bisa terbakar yang keempat pemutusan rantai reaksi api pembakaran baik secara kimiawi ataupun mekanik titik bakar adalah suhu terendah dimana suatu bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan bercampur dengan udara dan dapat terbakar terus menerus bila diberi sumber panas yang cukup untuk suhu penyalaan adalah suhu dimana suatu saat dapat menyala atau terbakar sendiri tanpa diberi sumber panas yang cukup contohnya bensin di suhu 253 derajat celsius gasolin 228.9 derajat celsius parafin 316 derajat celsius acetylin 229 derajat celsius ada daerah mudah menyala yaitu batas konsentrasi minimum sampai maksimum campuran antara uap bahan bakar dan udara yang mudah menyala bila diberi panas batas daerah mudah menyala ada dua yang pertama batas minimum konsentrasi mudah menyala atau LFL lower flammable limit dan yang kedua batas maksimum konsentrasi mudah menyala atau WFL upper flammable limit bahaya kebakaran dan penyebarannya panas adalah salah satu komponen dalam salah satu unsur-unsur segitiga api yang dapat menyebabkan kebakaran sumber panas di atas kapal yang pertama mekanis yang kedua gesekan-gesekan logam yang ketiga benturan-benturan logam yang keempat ada pemampatan sumber panas berkaitan dengan listrik yang pertama bunga api listrik yang kedua busur api listrik yang ketiga listrik statis dan petir yang keempat aliran listrik itu sendiri sumber panas berasal dari reaksi kimia yang elektromagnetis antara kimia yang oksidator dan edukator seperti kalium pragmanganat dan glicerin sumber panas dapat berpindah tempat melalui cara yang pertama radiasi proses panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik pembawa panas atau inflaret yang kedua konduksi proses perambatan panas dalam saat disertai pemindahan pasa adanya kontak langsung dua saat padat yang ketiga konveksi yang keempat loncatan bunga api yaitu suatu reaksi antara energi panas udara kebakaran dan media pemadam menurut NFPA National Fire Protection Association bermarkas di Amerika klasifikasi kebakaran terdiri dari empat kelas yang pertama kelas A bahan padat biasa kelas B bahan cair gas dan padat muda cair kelas C listrik dan kelas D logam pada video tertera kelas jenis kebakaran serta media pemadam untuk kelas A disini ada jenis kebakaran untuk kertas kain plastik dan kayu untuk media pemadamnya yaitu air uap air pasir busa CO2 serbu kimia kering dan cairan kimia untuk kelas B gas uap cairan jenis kebakarannya metana amoniak solar pemadam yaitu CO2 serbu kimia kering dan busa untuk kelas C listrik jenis kebakaran arus pendek menggunakan media pemadam CO2 serbu kimia kering dan uap air untuk kelas D logam jenis kebakarannya aluminium tembaga besi dan baja untuk media pemadamnya disini menggunakan serbu kimia sodium klorida dan grafit dan ada penambahan untuk kelas E atau radioaktif jenis kebakaran bahan-bahan radioaktif untuk media pemadaman belum diketahui secara spesifik dan terakhir kelas K atau bahan masakan jenis kebakaran lemak dan minyak masakan untuk media pemadaman disini ada cairan kimia dan CO2 pengontrolan kebakaran di atas kapal penyebab kebakaran biasanya yang pertama kelalaian karena tidak menaati prosedur kerja dan tidak melaksanakan pencegahan bila keadaan berbahaya ditemukan yang kedua bencana kebakaran besar terjadi karena tidak berhasilnya pengontrolan situasi kondisi yang ada daerah-daerah rawan kebakaran ruang musin yang dimana sumbernya adalah permesinan boiler tangki pengelasan dan kelalaian untuk akomodasi sumbernya kecerobohan merokok penggunaan listrik yang salah dan kudang untuk ruang muatan sumbernya yaitu muatan yang diangkut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut videonya jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi di terbaru dari channel kapten jika ada saran yang pertanyaan bisa pokoknya di kolom di bawah selamat menikmati selamat menikmati